Kitak informasi lain terkait dengan pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi Dodo menyebut Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ini yang paling siap untuk dijadikan ibu kota jika dilihat dari keluasan wilayahnya. Soal kelayakan Jokowi Dodo menjelaskan saat ini masih dalam kalkulasi, kajian, dan hitung-hitungan karena banyaknya aspek pertimbangan diantaranya seperti infrastruktur, sosial politik, sosiologi masyarakatnya, dan banyak aspek lain yang masih dipertimbangkan. Jokowi juga menyebut akan mengirimkan tim ahli secara diam-diam untuk melakukan survei dan penelitian. Setelah rencana matang maka akan disampaikan kepada Jokowi Dodo dan disitulah pemerintah akan memutuskan. Jokowi mengecek kelayakan Kalimantan Tengah atau Kalteng sebagai calon wilayah ibu kota Republik Indonesia. Pengecekan dilakukan melalui jalur udara dan juga jalur darat. Jokowi mulai melakukan peninjauan dengan menggunakan helikopter yang bertolak dari Bandala Cilikriwut, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jokowi menumpangi helikopter kepresidenan Super Puma. Dalam sekitar 45 menit, Jokowi Dodo melihat wilayah Kalimantan Tengah dari udara. Dia lalu mendarat di salah satu lapangan kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Terima kasih telah menonton!